Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian R. Cajadi melakukan silaturahmi dengan Fajar Group di redaksi Harian Fajar, Jumat 12 Januari 2024. Kunjungan ini dalam rangka menjalin sinergitas dengan insan media dalam menjalankan amanah sebagai kapolda sosial serta menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara Polri dan media dalam memberikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang kepada masyarakat khususnya terkait dengan situasi kamtipas menjelang pemilu 2024. Dia menekankan kerjasama dengan penyelenggara pemilu dan pihak lainnya terus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 tanpa adanya perpecahan di tengah masyarakat. Alumni Akpol 1991 ini menyebut pelaksanaan pemilu 2024 menjadi tantangan pertama dalam bertugas di Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Irjen Andi Rian juga meminta dukungan insan media dalam menjalankan amanah sebagai orang nomor satu di korps bayang KH Sulawesi Selatan. Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada media dan wartawan yang telah membuatkan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.